Oke halo guys ketemu lagi dengan saya Zully my channel Nah oke jadi sesuai judulnya Di video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial Bagaimana caranya mengatasi RAM usable Atau kapasitas RAM yang tidak terbaca maksimal Nah jadi tutorial ini khusus buat kalian pengguna Windows Entah itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau Windows 11 Nah oke guys jadi sebelum saya lanjut videonya Buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe Langsung aja guys kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar saya itu tambah semangat lagi guys ya membuat video Dan jangan lupa juga guys ya kalian nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke Nah jadi disini saya bakalan jelasin sedikit Apa sih RAM usable itu Nah jadi RAM usable bisa dibilang kondisi dimana RAM laptop atau komputer kita itu Tidak terbaca sesuai kapasitas Atau RAM yang terbaca tidak maksimal Nah problem seperti ini terjadi biasanya di laptop atau komputer Yang menggunakan penyimpanan RAM lebih dari 1 channel Dan keduanya itu sudah terisi Dan biasanya problem seperti ini yang saya dapat itu kebanyakan terjadi di laptop Meskipun ada juga di PC cuman kebanyakan di laptop sih Terutama buat kalian pengguna laptop jadul atau laptop kentang yang biasa melakukan upgrade mengupgrade RAM Nah hal seperti ini biasanya terjadi Nah oke jadi disini saya ambil contoh yang terjadi di laptop sekarang ini nih Di laptop Acer Aspire 4349 Dan kata si pemiliknya laptop ini sudah di upgrade Sudah di upgrade RAMnya yang pertama 2GB sudah di upgrade menjadi 6GB Nah jadi laptop ini menggunakan tipe RAM DDR3 Dan bawaannya itu hanya 2GB aja Kebetulan kan 2 channel Nah jadi di upgrade menjadi 6GB Yang sebelahnya 2GB kemudian ditambah 4GB lagi Nah jadi totalnya itu menjadi 6GB Dan kata si pemiliknya juga Prosesor dari laptop ini sudah di upgrade Yang pertama Intel Pentium Kalau nggak salah Intel Pentium kemudian sudah di upgrade menjadi Core i3 Atau Core i3 Nah jadi nanti kita bakalan lihat sama-sama Apakah benar RAMnya sudah di upgrade Dan juga prosesornya itu sudah di upgrade juga Nah oke jadi disini tanpa banyak bacot Langsung aja kita masuk ke videonya Let's go Nah oke pertama-tama disini kita masuk di Windows Explorer Untuk mengecek spesifikasi dari laptop ini Langsung aja klik Windows Explorer Kemudian kita masuk di disk PC Nah disk PC disini kalian klik kanan kemudian pilih property Maka disini akan kelihatan spesifikasi dari laptop ini Nah disini benar guys ya Disini prosesornya sudah di upgrade menjadi Core i3 Nah seperti ini Kemudian kita lihat di bagian RAMnya Nah ini guys ya Ini RAMnya total 6GB Tapi disini usable 2GB Artinya disini yang terpakai hanya 2GB aja Kemudian di bagian sini Windowsnya menggunakan Windows 10 64bit Di bagian bawah sini Dia menggunakan Windows 10 Pro Versi 22H2 Nah ini guys ya Versi 22H2 Oke kita balik lagi kesini Nah ini guys ya Di bagian atas ini Sangat jelas Disini RAMnya 6GB Tapi yang terbaca disini hanya 2GB Alias yang terpakai itu hanya 2GB aja Oke Yang ini kita close aja Ini kita close juga Disini kita bakalan lihat spesifikasi detail dari laptop ini Kalian tekan aja tombol Windows Plus R di keyboard kalian Kemudian disini kalian ketikan DXDiak Nah seperti ini DXDiak Kalian ketik DXDiak Kemudian kalian enter Nah jadi ini dia spesifikasi lengkap Dari laptop Acer Aspire 4349 RAM awalnya 2GB Dan sudah di upgrade menjadi 6GB Tapi disini yang kebaca hanya 2GB aja Oke kemudian kita masuk di bagian display Nah oke Jadi di bagian sini akan kelihatan semua secara detail Spesifikasi dari laptop ini Mulai dari prosesornya Jenis Intel HD Graphic yang digunakan Pembagian memori dan lain-lain Nah di bagian sini Di bagian total memori Itu totalnya Totalnya 1151 MB atau 1GB lebih Ini bukan total semuanya ya Ini sudah kebagi juga di bagian shared memory Di bagian sini di bagian bawah Nah oke kemudian yang ini kita oke aja Selanjutnya kita bakalan mengubah ukuran RAM nya menjadi full yaitu 6GB Kalian tekan Windows plus R di keyboard Kemudian kalian ketik MS Config Oke MS Config Jika sudah langsung aja kalian enter Nah oke jika sudah langsung aja kalian masuk di bagian boot Kalian pilih advanced options Nah oke sebelum kita mengubah kapasitas RAM nya Kita harus paham dulu bagaimana rumus cara menghitungnya Nah oke guys jadi langsung aja Disini kita bakalan menghitungnya menggunakan kalkulator Jadi buat kalian yang belum tahu 1024 MB itu sama dengan 1GB Dan kapasitas RAM nya tadi itu kan 2GB Nah jadi disini kalian tinggal kalikan aja Kita bakalan coba kalikan 1024 x 2 Sama dengan 2048 Jadi ini total RAM yang ada di laptop tadi Totalnya 2GB atau 2048 MB Nah seperti ini guys ya Oke Untuk RAM yang 6GB bagaimana Nah itu sama aja Jadi kalian tinggal kalikan aja Nah kalian tinggal kalikan aja Seperti ini Kalian kalikan aja 1024 atau 1GB Kalian tinggal kalikan 6 Seperti ini 1024 x 6 Sama dengan Nah seperti ini Jadi ini 6GB Alias 6144 MB Jadi kalian isikan aja Seperti ini guys Nah ini guys ya Atau kalian tinggal sesuaikan aja Dengan kapasitas RAM kalian Nah kalian tinggal kalikan aja Intinya rumusnya itu 1GB sama dengan 1GB sama dengan 1024 MB Atau 1024 MB Nah karena laptop ini menggunakan RAM 6GB Langsung aja kita ketik 6144 atau 6GB Nah untuk memastikannya Kalian bisa tekan aja Kalian bisa tekan aja Panah arah atas yang ini guys Nah ini panah arah atas Nah ini panah arah atas Kalian tekan aja Nah ini Jadi biar kita klik seperti ini Dia gak bakalan bertambah Jadi dia maksimal di ukuran itu aja Nah ini guys Dia sudah mentok di ukuran situ Nah jika sudah seperti ini Jangan lupa kalian uncheck Bagian atas ini Kalian uncheck please Bagian atas ini Nah oke Kemudian Kalian oke Yang ini kalian apply Dan kalian klik oke Nah oke Beres Jika sudah semuanya Langsung aja kalian restart laptop Atau komputer kalian Sampai jumpa Nah oke guys Jadi disini kita bakalan cek sama-sama Apakah RAM nya itu Sudah kebaca maksimal 6GB Atau masih kebaca 2GB Jadi disini Langsung aja Kalian klik Windows Explorer Oke Kemudian kalian klik This PC Yang ini This PC Kemudian kalian klik kanan Pilih property Nah oke Jadi Jika sudah kebuka seperti ini Disini kita bakalan lihat Untuk RAM nya Nah ini guys Alhamdulillah Sudah berubah Yaitu 5.85GB Nah ini Yang awalnya hanya 2GB aja Akhirnya bisa kebaca 5.85GB 5.85GB Memang seperti itu Gak kebaca full 6GB Tapi ini Udah Alhamdulillah Daripada yang tadi Cuma 2GB Oke Kemudian yang ini Kita close aja Yang ini kita close Nah selanjutnya Nah selanjutnya disini Kita bakalan cek Di bagian DxDiag Kalian tekan Windows Plus R Di keyboard Kemudian kalian ketik DxDiag DxDiag Masuk disini Display Nah oke Jadi sudah kebuka guys Disini kalian perhatikan Nah ini guys ya Akhirnya disini Alhamdulillah Udah berubah Nah ini guys Nah kalian perhatikan Di bagian total memory Yang awalnya itu Hanya 1151MB Kemudian berubah menjadi 1760MB Oke Kemudian di bagian sini Di bagian sarit memory Itu 1023MB Kemudian berubah menjadi 1632MB Nah seperti ini guys Jadi dia sudah kebagi Seperti ini Nah oke Kemudian yang ini Kita exit aja Selanjutnya Kita bakalan cek Di bagian BIOS Nah oke Jadi langsung aja Kita cek di BIOS Kemudian kita masuk Di bagian main Nah ini guys Udah kebaca 6144MB Dan VRAMnya 128MB Oke Jadi ini Udah beres Nah oke guys Jadi itu dia tadi Bagaimana caranya Mengatasi RAM usable Atau Kapasitas RAM Yang tidak terbaca Maksimal Dan seperti yang saya bilang Kalian di awal tadi Ini sering terjadi Di laptop Laptop-laptop jadul sih Biasanya Laptop yang sering Di upgrade Misalkan kalian Punya laptop jadul Atau laptop kentang Yang awalnya 2GB Kalian upgrade Menjadi 4GB Misalnya Atau 6GB Nah itu kalian Perlu cek-cek lagi Gak menutup kemungkinan Laptop baru juga Yang RAMnya itu Bawaan dari pabrik Itu juga bisa terjadi Guys ya Dan disini Saya sedikit Kasih masukan ke kalian Khusus nih Buat kalian Pengguna laptop jadul Atau laptop kentang Yang kiranya Kalian itu Pengen mengupgrade RAM kalian Usahakan RAM kalian itu Imbang guys ya RAM kalian itu Imbang dalam artian Misalkan nih Laptop kalian itu RAMnya Cuman 2GB Misalkan kalian Mau jadikan 6GB Atau kalian mau Jadikan 8GB Nah usahakan Yang sebelahnya itu 4GB Dan slot yang sebelahnya Itu juga 4GB Jadi dia imbang guys Yang sebelah 4GB Yang sebelahnya juga 4GB Jadi total 8GB Sebenarnya Gak masalah sih Misalkan yang sebelahnya 2GB Kemudian Kalian mau tambah lagi 4GB Total 6GB Itu kan yang sebelahnya Kecil 2GB Dan slot yang keduanya Itu 4GB Sebenarnya itu Gak masalah Cuman Lebih bagus lagi Kalau misalkan Kalian Samakan aja guys Istilahnya Biar lebih maksimal Gitu guys ya Biar lebih maksimal Oke Nah oke guys Jadi segitu aja Untuk video kali ini Seperti biasa Kasih lihat video yang Jika kalian suka Disilihat aja Kalau gak suka Dan buat kalian Belum subscribe Jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak Ketinggalan video-video Saya selanjutnya Oke Sampai ketemu di next video Thank you for watching guys Bye